Harapan Richard Eliezer kembali berseragam Polri terwujud. Komisi Kode Etik Polri akhirnya memutuskan Richard Eliezer masih dipertahankan sebagai anggota Polri. Sempat jadi pertanyaan. Hari ini Komisi Kode Etik Polri menjawab nasib karir Richard Eliezer di institusi Polri. Hasilnya Richard Eliezer akhirnya kembali bisa berseragam Polri. Setelah melalui pertimbangan Komisi Kode Etik Polri akhirnya memutuskan Richard Eliezer masih bisa dipertahankan sebagai anggota Polri. Salah satu yang jadi pertimbangan adalah Eliezer adalah justis kolaborator yang membuka fakta dari kasus pembunuhan Yosua. Terduga pelanggar masih dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri. Kewajiban pelanggar meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKIP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. B. Sanksi administratif yaitu mutasi bersifat demosi selama satu tahun. Sidang Etik Eliezer berlangsung tertutup dan diawasi oleh eksternal Polri dari Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dari delapan saksi, hanya tiga saksi yang hadir. Lima saksi yang tidak hadir diantaranya adalah Ferdi Sambo, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Menyandang status ngerapidana dengan ponis satu tahun enam bulan, Richard Eliezer memang masih berharap untuk bisa bertugas di korps BIMO. Bahkan sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebutkan jika berada Eliezer masih punya kesempatan untuk menjadi anggota Polri setelah menjalani hukumannya.